Ya enggak? Itu dia. Giroh kamu belajar Al-Quran, itu yang membuat ancungan jempol. Kamu tahu enggak, Paris? Apaan itu? Kalau kamu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan puasa, itu pahalanya 10 kali lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Berarti kalau saya baca Al-Fatihah 10 kali lipat juga? Iya, per huruf. Apalagi itu. Per huruf? Betul. Berarti saya baca Al-Fatihah 10 kali, pahalanya banyak. Makanya banyak-banyak yang bakal baca Al-Quran. Saya coba lagi. Boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kerjaan kamu? Lajar? Alhamdulillah, lancar lebih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Apa kabar, Paji? Alhamdulillah, henti sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Selamat pagi, saya. Assalamualaikum. Memang-mangat pagi? Terima kasih, Paji. Ya Allah. Assalamualaikum. Bagi sibuk ya, Paji? Ya, nunggu waktunya buka, jadi baca-baca halis. Ngomong-ngomong soal buka puasa, ini kita ada tajil buat Pak Haji dan juga Hasnah. Alhamdulillah. Tadi kebetulan kita ngelewatin pasar tumpah ya, Bi? Ya. Alhamdulillah. Ya, kebetulan Hasnah juga setiap bulan puasa ini dia bikin sendiri, gitu buat buka puasa ya. Tapi makasih ya, Nizam, Pak Said. Enak-enak, Pak Haji ya, kalau punya anak perempuan, ada yang nyatuhin buka puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pas benar. Jadi kalau gitu kita buka puasa bersama aja yuk. Ya, ayo. Saya bawa ya. Pak Haji, kalau saya lihat Hasnah sama Nizam ini kayaknya makin hari makin cocok aja, Pak. Eh, gimana kalau mereka berdua ta'aruf aja, Pak Haji? Saya mau ta'aruf sama Hasnah. Asing gak? Ya, Allah. Kok usah dirumah lah, Haji? Kamu mau ta'aruf sama Hasnah? Iya. Eh, mau ta'aruf sama Hasnah itu, maharnya itu berat. Maharnya, kamu harus harapkan 30 juz Al-Quran. Oke, deal. Eh, gimana ya? Saya tuh belum bisa putus, kan, kalau masalah ini. Nanti aja saya tanya si Hasnah. Yaudah, ayo. Kita, ayo. Ayo, suruh. Keren sih emang dia nih. Aku bikin tato juga ya. Wah, gak boleh. Eh, pasti Frank Haji marah, gue. Baru ngebayangin muka Frank Haji. Gue udah kangen sama Hasnah. Aduh. Gimana ya? Apa gue video call aja? Ini, sepeja Hasnah yang bikin. Hmm, Masa. Masya Allah. Masakan kamu, bener-bener enak. Makasih, Nizam. Kalau enak, ya dimakan dong. Masa itu gak dimakan sama sekali, cuma nasi putih? Iya, iya, iya. Namanya Batabati. Pak Haji, kayaknya gak ada yang mulai muji-muji nih, Pak Haji. Saya takut kalau Nizam itu ketahian. Minta dimasakin Hasnah tiap hari. Gimana, Pak Haji? Kedokolanya. Gue mah nekat orangnya. Kok dirijek sih? Apa jangan-jangan Hasnah gak kangen sama gue? Atau? Atau? Siapa sih yang lepon Hasnah? Kalau ada orang yang lepon, jangan dirijek. Kalau lagi di meja makan, gak boleh angkat telpon. Pasti yang lepon Faris. Kelihatan dari wajah Hasnah waktu merijek panggilan itu. Bahaya nih. Ini bahaya nih. Gak bener nih. Gagня bucks. Siapa sih? Gagini lah. Gagini lah.